Perhatikan tidak ada panah merah, perhatikan tidak ada panah merah, perhatikan tidak ada panah merah Ya, Admin Cicu Gaming selalu tidak lag, selalu lancar jaya Gimana bang caranya untuk mengatasi tidak lag dan mendapatkan signal yang lancar bang? Oke, untuk mengatasi sinyal tidak lag dan agar lancar, caranya adalah... Halo, sobat-sobat suriken Dan balik lagi nih bersama aku, Ceng Ceng Gaming Dan di dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang... Cara atasi lag dan patah-patah Mobile Legends Penyebab lag patah-patah MLBB saat luar setelah update, oke? Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, langkah baliknya sobat-sobat suriken untuk cuci tangan Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dari channel ini Langsung saja, kita masuk ke dalam inti videonya, let's go! Ya, sobat-sobat suriken, kalian bisa mengecek lag-nya antara lag dan tidak-nya dari sinyal ini ya, coy Nah, bang, selain dari itu, bagaimana bang cara mengatasi sinyal lag? Oke, kita klik di bagian pojok kanan atas, ada jeruji pengaturan dan jeruji roda itu ya Kita klik ya, pojok kanan atas sampai sinyal, kita klik Nah, kemudian sobat-sobat suriken bisa klik di bagian deteksi jaringan Kemudian, sobat-sobat suriken klik di bagian ini, coy ya, deteksi jaringan, wifi Atau jaringan datanya sobat-sobat suriken Kemudian, sobat-sobat suriken juga bisa yang namanya Bang, hero-nya jadi bulat bang Hero-nya kok hilang bang disini Di bagian ini tidak tampil hero-nya ya Dan mengalami lag juga Nah, kalian itu harus mendownload resource Mendownload resource seperti apa? Nah, seperti ini ya, kita lihatkan ya sobat-sobat suriken Nah, di bagian ini coy Di bagian ini kita lihatkan Nah, di bagian ini ya, kalian sering menjumpai itu ya Yang namanya tulisan mengecek 67,71% mengecek resource mark making Nah, itu namanya itu mendownload data resource Yang sobat-sobat suriken belum lengkap resource-nya dan mengalami lag ya Dengan cara sobat-sobat suriken klik bagian ini ya Klik bagian pojokan atas, grup G Kemudian deteksi jaringan Kemudian cek resource Kita klik cek resource seperti ini ya Nah, kalau sobat-sobat suriken mengklik cek resource ini Seperti ada tulisan mendeteksi, mohon tunggu ya Nah, itu kalau kalian yang belum-belum Belum lengkap resource-nya itu Akan muncul seperti tadi Kalau sudah lengkap resource-nya Sudah download semuanya Itu tidak ada tulisan atau mendownload seperti itu tadi ya sobat-sobat suriken Nah, kemudian cara selanjutnya bagaimana bang? Sobat-sobat suriken klik bagian pengaturan Kemudian klik bagian deteksi jaringan Kemudian sobat-sobat suriken yang namanya bersihkan cace ya Bersihkan cace itu bagaimana bang? Membersihkan cace itu cace namanya apa? Sampah-sampah yang ada di Mobile Legends Berkas-berkas yang tidak berguna akan dibersihkan oleh sistem ya Kita klik bagian bersihkan Kemudian kita klik oke Nah, ini itu membersihkan cace ya Nah, bang kalau keluar sendiri Kita keluarkan gamenya Kemudian kita login lagi itu Apakah bang bisa membersihkan cace bang? Tidak bisa Tidak bisa Harus dengan cara yang admin jaringan gaming gunakan tadi Untuk membersihkan cace Dan membersihkan sampah-sampah ya Sobat-sobat suriken ya Yang ada di Mobile Legends Agar sobat-sobat suriken Tidak mengalami yang namanya lag Atau patah-patah Atau saat war Seperti itu ya sobat-sobat suriken ya Nah, berkaitan tersebut Itu sangat penting ya Bagi kalian Ada yang komentar seperti ini Bang, gimana bang? Caranya nggak lag? Biar kamu nggak Gitu Nggak, apa namanya Kami nggak patah-patah Kemudian Bang, saat war kok Rasanya nge-like itu gimana bang? Nanti kita akan Jelaskan semuanya ya Sobat-sobat suriken ya Di sini kita udah Mendownload atau Membersihkan cace ya Emang agak lama Sobat-sobat suriken ya Dalam membersihkan cace Karena sama-sama yang ada di Mobile Legends Terutama File-file yang tidak penting Atau Di sini Data-data yang tidak penting Dan tidak digunakan lagi Setelah update kan Nah, di situ kan update nih Setiap Reset season Atau beberapa Waktu Itu ada Update-up terbaru dari Mwonton Atau Perusahaan Mobile Legends tersebut Itu kita akan Datanya akan Tertinggal coy Yang sama-sama itu Akan tertinggal Nah, seperti ini udah Agak lancar ya Kemudian di sini ada tulisannya Mengecek Result mark making Berarti Tadi sudah diapus datanya nih Kemudian kita Cek Pemperbarui Mengupdate data yang baru ya Sobat-sobat suriken Bukan data yang lama Nah Kemudian cara yang selanjutnya Gimana bang Sobat-sobat suriken Bisa klik bagian Druji pengaturan Kemudian Sobat-sobat suriken Klik bagian jaringan Nah Di bagian jaringan ini Sobat-sobat suriken kalian Itu bisa mengaktifkan Mode speed mode ini ya Speed mode Dan Mengaktifkan ini ya Peringat Peningkatan jaringan Kemudian kita klik aktifkan Kemudian aktifkan Nah Syaratnya bisa mengaktifkan ini Gimana bang Kok aku gak bisa di Klik bagian pengaktif Peningkatan jaringan Nah Disini kalian harus Mengaktifkan yang namanya itu coy Yang namanya Wifi ya Wifi ya Atau Tethering ya Wifi Wifi ya Kita coba ini Wifi nya kita matikan ya Wifi nya kita matikan Cuma pakai Data seluler Apakah bisa Klik semuanya Klik Nah Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Yang di bagian peningkatan jaringan Tidak bisa ya Peningkatan jaringan itu Tidak bisa Kita harus mengaktifkan Yang namanya Data Dan yang namanya Wifi ya Kita klik Wifi Datanya aktif Wifi nya aktif Ini Wifi nya connect ya Sobat-sobat suriken Connect ya Bukan yang Diaktifkan aja ya Yang ada datanya Yang bisa digunakan ya Kita klik Meningkatan Nah kita klik Kita klik Giniin Kita giniin Mungkin lagi Masih Masih itu ya Masih Apa namanya Agak-agak itu ya Coy Adaptasi Dari tadi Kita aktifin gini Kita coba lagi gini Coy Kita giniin Kemudian kita Aktifin Aktifin gini Coy Kita aktifin gini Kita aktifin Mana tadi Di bagian ini Kita aktifin Masih belum bisa ya Masih belum bisa Kita giniin lagi Kita aktifin Wifi nya Kemudian kita Aktifkan speed mode Aktifkan peningkatan Peningkatan Pokoknya di Ulang-ulang seperti itu ya Sobat-sobat suriken ya Di ulang-ulang seperti itu Nanti akan bisa Masukkannya ya Coy Masukkan apa namanya Di bagian ini Pokoknya dua-duanya harus aktif Kadang itu agak susah Kayak gini Sobat-sobat suriken ya Agak susah Bentar Ini kita Di sini Agak susah Coba kita resort Download resort Diritar dulu ya Mungkin ini karena jaringannya Di sini Harus Apa namanya ya Harus Mungkin Muntun bisa memperbaiki Bug ini ya Sobat-sobat suriken ya Mungkin Susah sih coy Untuk bisa Memasukkan seperti itu Susah kita harus Nah Udah bisa ya Udah bisa ya Udah bisa di bagian Peningkatan jaringan ya Peningkatan jaringannya Udah bisa Nah di sini Udah dipastikan Sobat-sobat suriken Yang tadi yang kuning ya Tadi itu kuning ya Sinyalnya ya Sekarang udah jadi Ijo coy Mantap kan Nah fungsinya apa bang Jaringan ini Kalian Bila misalkan Datanya nge-lag Kalian ada backup Yang namanya Wifi Atau wifi-nya nge-lag Kalian ada backup data ya Kayak gitu ya Sobat-sobat suriken ya Jelas ya Nah kemudian yang berkaitan dengan FPS Atau frame Frame rate Apa-apa itulah Sekarang kaku Kepret Iya 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 Nah itu kalian sering Mengalukan bang Aku kok Pas lagi war nge-lag Kemudian Pas lagi Light game nge-lag Rebutan title nge-lag Terutama yang saat-saat War 5 vs 5 ya Itu nge-lag banget Nah Itu sesuaikan dengan HP kalian Sobat-sobat suriken Kita klik pengaturan Kita kemudian klik dasar Nah di sini Kalian bisa mengatur nih Yang bagian outline Tinggi kamera Mode getar Itu sesuaikan HP kalian ya Nah di sini Atun cincin gaming HPnya Di bagian tinggi Kemudian kita Kalau di bagian ultra Bisa Bisa Tapi nanti Apa namanya Ada nge-lag ya Nge-lag-nge-lag Club ya Sobat-sobat suriken ya Nah di sini ada Tulisan centang Rekomendasinya Di bagian tinggi doang ya Kalau di bagian ultra Nanti itu nge-lag ya Kita disedang Bisa Pokoknya kita Rekomendasi HPnya Itu apa ya Di sini kalau kalian masih Ultra masih nge-lag Kalian ke tinggi Di tinggi masih nge-lag ke bagian sedang Sedang masih nge-lag rendah Seperti itu aja ya Sobat-sobat suriken ya Untuk mengatasi Dan di sini Atun cincin gaming Sudah Melakukan cara ini Dan Atun cincin gaming Sangat lancar jaya Dan bisa menjadi top global Assassin Dari Hayabusa Dan Hanzo ya Sobat-sobat suriken Yang membutuhkan Kekuatan sinyal Yang sangat maksimal Untuk pergerakan Dalam hero-hero Assassin Yang cepat sekali itu ya Sobat-sobat suriken Seperti itu Oke sobat-sobat suriken ya Cukup sekian Pembahasan video kali ini Tentang Cara atasi lag Dan patah-patah Mobile Legends Penyebab lag Patah-patah MLBB Saat luar Setelah update Bila sobat-sobat suriken Suka dengan pembahasan video kali ini Silahkan klik tombol like Comment dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian-klang semua Tidak ketinggalan video menarik Dari channel ini Dan terima kasih telah menonton video Sampai habis Dan saat ini kita bilang Bye-bye Semangat agar tidak like lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax